Halo teman-teman berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua. Sayang binatang ofisial. Video ini lanjutan dari part yang keempat. Ini pembahasan tentang warna kucing dan dari segi aspek budaya serta syariat Islam. Selamat menonton. Semoga terhibur. Macam-macam warna kucing memiliki banyak warna dan macam pola. Ciri fisik ini tidak bergantung pada rasnya. Kucing rumahan dikelompokkan ke dalam jenis berikut berdasarkan penampakan fisiknya. Bulu pendek dan bulu panjang. Pada masa silam diakini bahwa nenek moyang kucing adalah miacis. Binatang liar pada masa eosen yang sosoknya mirip busang. Kira-kira 50 juta tahun silam. Catatan paling awal tentang usaha domestikasi kucing adalah sekitar tahun 4000 SM di Mesir. Ketika kucing digunakan untuk menjaga toko bahan pangan dari serangan tikus. Namun, baru-baru ini dalam sebuah makam di Silurokambos. Siprus, bertahun 7500 SM, ditemukan kerangka kucing yang dikuburkan bersama manusia. Karena tikus bukanlah hewan asli Siprus. Hal ini menunjukkan bahwa paling tidak pada saat itu, telah terjadi usaha domestikasi kucing. Kerangka kucing yang ditemukan di Siprus ini mirip dengan spesies kucing liar yang merupakan nenek moyang kucing rumahan saat ini. Pada tahun 1800-an ditemukan suatu kuburan atau tepatnya, situs, berisikan 300 ribu mumi kucing dalam keadaan masih utuh. Yang menandakan dahulu kucing memang suatu hewan yang spesial. Orang Mesir kuno menganggap kucing sebagai penjelmaan dewi bas. Juga dikenal sebagai bas tet atau tet. Hukuman untuk membunuh kucing adalah mati. Dan jika ada kucing yang mati kadang dimumikan seperti halnya manusia. Pada abad pertengahan, Kucing sering dianggap berasosiasi dengan penyihir dan sering dibunuh dengan dibakar atau dilempar dari tempat tinggi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa tahul seperti inilah yang menyebabkan wabah Black Death menyebar dengan cepat. Black Death Diperkirakan merupakan sebuah wabah penyakit pes di Eropa pada abad ke-14 cepatnya penyebaran wabah ini menyebabkan banyak orang waktu itu percaya bahwa setanlah yang menyebabkan penyakit tersebut. Pernyataan Paus menyebutkan bahwa kucing yang berkeliaran dengan bebas telah bersekutu dengan setan. Karena pernyataan ini, banyak kucing dibunuh di Eropa pada saat itu. Penurunan jumlah populasi kucing menyebabkan meningkatnya jumlah tikus. Hewan pembawa penyakit pes yang sesungguhnya. Hitam adalah pembawa sial sementara ada yang percaya bahwa kucing hitam justru membawa keberuntungan. Kucing juga masih diasosiasikan dengan sihir. Kucing hitam sering diasosiasikan dengan Halloween. Penganut wika dan neopaganisme yang lain mempercayai bahwa kucing sebenarnya baik, mampu berhubungan dengan dunia lain, dan dapat merasakan adanya roh jahat. Di Asia, kucing termasuk ke dalam salah satu zodiak Vietnam. Namun kucing tidak termasuk ke dalam zodiak Tionghoa. Menurut legenda, ketika Raja Langit mengadakan pesta untuk hewan yang akan dipilih menjadi zodiak, ia mengutus tikus untuk mengundang hewan-hewan yang telah dipilihnya. Bagian cerita ini dikisahkan dalam berbagai versi. Tikus lupa untuk mengundang kucing. Tikus menipu kucing mengenai hari pesta, dan berbagai variasi lainnya. Pada akhirnya kucing tidak hadir dalam pesta itu, tidak terpilih menjadi hewan zodiak, sehingga memiliki dendam kesumat pada tikus. Dalam syariat Islam, seorang muslim diperintahkan untuk tidak menyakiti atau bahkan membunuh kucing. Berdasarkan hadit sahih yang diriwayatkan oleh imam muslim dari kisah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Hukum menjual dan membeli kucing pun dalam syariat Islam adalah haram hukumnya berdasarkan dalil hadit Nabi Muhammad S.A.W. Dan Kaidah Fikih Al-Kawait Al-Kuliyah, dalil hadit Muhammad S.A.W. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah bahwasannya sang Nabi telah melarang memakan kucing dan melarang pula memakan harga kucing. Hadit Muhammad S.A.W. Itu menjadi dalil haramnya memakan kucing dan memperjual belikan kucing. Dari umat Islam diharamkan untuk memperdagangkan kucing sebagaimana mereka diharamkan memakan daging kucing. Terima kasih telah menonton di part yang kelima tentang macam-macam warna kucing dan penjelasan dari aspek budaya serta syariat Islam tentang kucing. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sayang binatang ofisial sampai part yang kelima. Nantikan video-video lainnya yang pastinya akan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.